Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Riddy Suntoko di Ritsu Channel Kali ini saya akan menampilkan video tutorial cara membuat running text atau tulisan berjalan Oke, contohnya seperti ini Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya Kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng Agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Dan jangan lupa like, komen, dan share ya Angka pertama untuk membuat running text adalah klik aplikasi Kain Master Lalu kita pilih tanda plus Pilih 16.9 Pilih media Pilih video yang ada di folder ini Pilih centang Lalu kita tekan videonya di layarnya ke sebelah kanan Oke Lalu kita klik layar atau lapisan Pilih handwriting atau tulisan tangan Lingkaran berwarna kuning dan ada juga yang berwarna kotak Kita pilih warna yang kuning Pilih warna kuning Check list Lalu kita tekan di bagian sebelah kiri Kita tarik ke sebelah kanan Oke Kalau sudah kita centang Kemudian kita klik lagi Kita gesek sedikit ke sebelah kiri Kita perbesar Dan perpanjang Oke Kita tekan Kita geser ke bawah Oke Kalau sudah kita centang Yang ada di pojok kanan Oke Lalu kita buat tulisannya Dengan cara Klik layar Pilih text Kemudian kita tulis Kalimatnya Sesuai Dengan kebutuhan Jika sudah Kita klik ok Lalu tulisan ini Kita tekan Kita tarik ke bawah Oke Sudah Kalau kalian ingin mengubah Tulisannya Atau jenis fontnya Kita klik simbol Huruf besar dan huruf kecil Oke Kita pilih jenis fontnya Oke Saya pilih Robot Robot Oke Kita Kita ganti Warna Warna tulisannya ya Dengan warna Hitam Oke Lalu kita cek list Karena tulisannya masih ada Shadow atau Berbayang Maka kita Shadow nya kita Kita nonakirkan ya Oke Jika sudah Kita centang Oke Lalu Kita geser Kita geser Tulisannya Kesebelah kanan Ditekan Dengan cara ditekan Geser Kita sisakan Sedikit kelihatan Tulisannya huruf S saja ya Lalu kita Kita centang Jika sudah Kita geser layarnya Yang pada videonya Sedikit saja Kita tekan Oke Cukup segini Oke Lalu kita seperti ini Sudah Kalau sudah ada muncul Di sepojok kanan Ada Garis-garis putus-putus Kita pilih kunci ya Oke Kalau sudah ada Muncul Ada lingkaran Dan tanda plus Maka kita tarik Kita tarik Tulisannya ya Dengan cara menekan Kita tarik Pelan-pelan Kita tarik Pelan-pelan Sampai tulisan ini Tidak kelihatan Kalau sudah tidak kelihatan Kita centang Oke Kita Kita lihat hasilnya Kita Cet Jika tulisannya terlalu cepat Pergerakan Lajunya Kita kembalikan lagi Kita tekan Selam Kita tekan Lalu kita geser Perpanjang Oke Sudah Kita centang Kita lihat Jalannya Tidak terlalu cepat Seperti itu Oke Untuk Ininya Kita panjangkan juga Handwritingnya Kita panjangkan Sampai ke Jika sudah Kita centang Nah Kita ingin menambahkan Tulisannya lagi Maka kita harus Klik Yang selamat hari raya Idul fitrinya Lalu kita pilih Tanda titik tiga Di sebelah kiri Kita klik Lalu pilih Duplikat Oke Akan muncul Di layarnya Kita coba Tarik ke atas Ada dua Ada selamat hari raya Idul fitrinya Maka kita pilih Yang paling bawah Kita klik Kita ganti Tulisannya Atau kalimatnya Dengan Mengklik keyboard Yang ada sebelah kanan Atas Kita ganti Tulisannya Mohon Maaf Lahir Dan Katin Lalu Kita geser Kita geser Selamat datang Kita geser Kita geser Kesini Oke Kita pilih Yang Mohon maaf lahir batin Kita geser Kita tekan Geser ke Sebelah kanan Oke Akan kita Berpindah Sebelah kanan Oke Kita klik Jalan Bersama Coba kita ulang lagi Klik Kita matikan Kita geser Lagi Dari awal Oke Coba Alhamdulillah Sudah selesai Kita simpan Kita ekspor Oke Alhamdulillah Sudah selesai Selamat datang